Intro Taman Budaya Gunung Gidul merupakan bangunan termegah di Kabupaten Gunung Gidul hingga saat ini Bangunan megah ini menelan hingga ratusan miliar Puluhan kegiatan promosi budaya dan pariwisata sudah dikelar di Taman Budaya Gunung Gidul baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan ataupun Pemkap Gunung Gidul akan tetapi sampai hari ini bangunan ini belum dirismikan dengan belum dirismikannya Taman Budaya Gunung Gidul peran UPT Taman Budaya Gunung Gidul belum dapat maksimal untuk mengelola bangunan megah ini direncanakan, peresmian Taman Budaya Gunung Gidul akan dirismikan oleh Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamangku Buwono ke-10 pada hari Senin 20 Desember 2021 pekerjaan itu ada di DPA-nya Penumpok Dinas Kebudaya Gunung Gidul itu seberangku kuasa pengguna anggaran dari Dinas Kebudayaan pekerjaan buat komitmennya ada di Dinas Kebudayaan Kepala PU sebagai PPK Pijik yang dikerjakan itu ada sekitar 16 unit totalnya 16 unit yang terbesar ada auditorium ada juglu, ada kantor, ada musola ada lapatori di 4 titik kemudian ada posapam kemudian ada di belakang itu ada Dinas Kebudayaan Dukung oh ada auditor ya, ada auditor ada rumah genset, rumah panel kemudian kantin kemudian gudang dan sebagainya jadi itu terakhir di sekitar 16 unit yang ada di area Taman Budaya Gunung Gidul untuk rencana, untuk penyerahan pekerjaan sudah dilakukan di bulan Juni ya, bulan Juni waktunya sekitar tanggal 13 atau Juni untuk pemeliharaan selama 180 hari kalender atau 6 bulan akan berakhir di sekitar pertengahan bulan Desember 2021 sehingga pada posisi sekarang ini memang masih posisi di masa pemeliharaan oleh kontraktor masih di pengembang ke BU jadi penyerahan pertama itu dari kontraktor ke BU kemudian pemeliharaan kemudian nanti setelah selesai dari kontraktor menyerahkan lagi ke BU setelah itu barulah naik dari BU diserahkan ke Kebudayaan ya, itu tadi sebenarnya sebenarnya kalau dari bulan Juni sampai dengan Desember ini masih tanggung jawab kami di BU tetapi karena juga fungsi sosial kemasyarakatan dan kegiatan akhirnya kan juga sudah digunakan ya sebenarnya teman-teman kebudayaan tetapi secara formal itu penyerahan itu akan diserahkan setelah pemeliharaan kedua atau masyarakat atau FHU nanti diserahkan kepada BU jadi nanti sekitar paling secepat-cepatnya di akhir Desember atau awal Januari untuk Taman Budaya Gunung Kidul ini ke depan sebagai tempat untuk aktivitas kebudayaan dan seni di Gunung Kidul jadi ke depan masyarakat bisa memanfaatkan Taman Budaya ini sebagai ajang kreasi seni dan budaya tapi untuk saat ini memang untuk pengelolaan Taman Budaya masih dalam proses penyusunan regulasinya dan juga untuk retipusi nanti ada review karena menunggu proses penyusunan pergubung pengelolaan Taman Budaya kemudian nanti konsepnya ke depan untuk Taman Budaya ini juga sebagai ajang transit pariwisata jadi wisatawan yang datang ke Gunung Kidul ke depan untuk tempat transit nanti disini disediakan sekitar hampir 100 toilet itu kemudian disuguhi dengan pertunjukan seni dan juga ajang nanti sebagai hiburan ketika mampir ke Taman Budaya Gunung Kidul Imaman Mumat Arif mengabarkan dari Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV Terima kasih